selamat menikmati season figure one piece terus dragon ball pokoknya limited limited edition lah pokoknya kita langsung antar babang reja buat lotre oke, pandangin terus video ini selamat menikmati Vino juga mau mengadu keberuntungan saya lihat aja dulu lah mau lotre juga apa capit bang malaysia lotre apa capit ngikut busnya ini siap itu lampu hijau eh kanan 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 ke kiri jadi babang Vino juga mau mengadu keberuntungan sekarang kita langsung lotre tempat lotre nya oke coy jadi sekarang gua udah ada dengan informasi informasi itu adalah surganya para otaku para pencinta anime para pencinta-pencinta season figure dan pelas segala macem jadi informasi itu adalah semacam kayak kehabarannya usaka lah gitu jadi disini tuh banyak banget toko-toko yang menjual season figure terus kartu-kartu yugioh kartu dual master trading card lah pokoknya kan terus toko-toko game penyewaan DVD anime penjualan toko-toko DVD anime pokoknya banyak banget lah disini sampai made cafe pun ada pokoknya bener-bener surganya banget para otaku lah disini jadi temen-temen kalau yang pencinta anime atau yang otaku yang lagi main kosaka harus wajib main mampir ke ini bombasi jadi mau yang mana bos coba coba konekis si ini abu itu abis jadi abis angin bata ini ini abis ya abis ya abis ya gimana abis ya abis ya abis ya abis ya oke coy jadi berhubung lotre nya itu habis gua sama temen-temen langsung mau mampir aja deh ke toko action figure nya langsung jadi rencananya kita mau beli aja langsung disana action figure nya tanpa harus lotre lotre gitu coy pokoknya langsung pantangin aja dulu ya kalau beli emang langsung dapatkan tapi kalau nyapitnya sensasi nyapitnya jadi sekarang kita ada di salah satu toko action figure action figure di nekombasi baca ya renceng oh ini 2000 ya goblokin tadi ya maksudnya yang kemarin aja dulu jadi kalau misalnya temen-temen nggak tahu anime-anime nggak pernah nonton anime kayaknya ya kan mungkin lah sampai mampir sini kan cuman kalau temen-temen nggak tahu penyuka anime tiap hari nonton anime wajib lah main-main jenetri kalau misalnya main ke jepang kosak sampai poster-posternya tuh kumplit saya lihat poster-poster film saya lihat poster-poster film saya lihat terus kalau misalnya temen-temen pencinta gandam pencinta gantra juga ada disini coy banyak kok komplit pokoknya terus kalau misalnya temen-temen nanya range harganya dari harga berapa sampai berapa di sini range harganya kalau di rupiah ini tuh sekitar Rp80.000 sampai berjuta-juta lah sampai Rp2.000-3.000-4.000 itu juga ada tergantung ya detail si action figure nya sama besarnya juga kan gitu coy disini kalau di hitungan yennya paling murah itu sekitar Rp660.000 Rp80.000an Rp70.000an lah yang paling mahalnya mungkin sampai Rp40.000 Rp50.000 juga ada gitu nih kayak yang kayak gini aja harganya hampir Rp2.000.000 gitu coy pokoknya kalau main kesini pasti ngecek duit lebih lah ya coy sekarang kita bungkus satu aja lah Fat dari anime Fat Kill & Order karakternya si Ana kan ya mungkin temen-temen tahu lah semua kan kalau misalnya yang suka yang ikutin Fat Series nanti jadinya kita lihat kayak gimana kayak kita bungkus 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 jadi bayarnya tadi pakai card debit biar nggak usah ngereceh-ngerecehin kan bayarnya pakai ini nih pakai ini coy ya card debit ini buat temen-temen nanti di next video kalau mau saya punya card debit nanti bakal di share di video berikut-berikutnya lah oke pentingin terus makanya ales-males ripet hahaha ini guys gue habis Rp4.000 guys Rp4.000 jadi berapa guys sudah berapa Rp500.000 ya Rp500.000 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 mana tuh dapat apa aja tuh lihat itu bagus sih ini aja ini ini bagaimana Rp500.000 Rp500.000 dapat apa aja ini ya tuh harus di unboxing disini guys tuh padahal begini tuh terus ya disenggel pasti disenggel pasti disenggel juga ngarsebi tadi kan kalau mereka ini diplastikin Borma gitu itu ini nggak ada boxnya gitu loh maksudnya boxnya baru ini ya nggak ada elite lah jadi kayak gitu aja lah video kali ini kita udah muter-muterkan informasi kan nyari wah masuk-masuk ke toko-toko esensi gue terus ya pokoknya yang buat otaku-otaku wajib dateng lah kesini kurang sih ke liburan ke Osaka wajib lah wajib banget ya kalian kan ini levelnya udah lebih lewat aku wibu pokoknya pencinta-pencintaan ini pasti betah lah belanja-belanja disini pokoknya segitu dulu aja video dari gue sampai jumpa di video berikutnya oke bye bye